Hi guys, welcome back to my channel Aku Janet, jadi hari ini aku akan bikin video tentang Makeup luka yang kedua menggunakan palette kolaborasi dari Vocalure Extasia Farasha Jadi di video sebelumnya aku tuh udah nge-review lengkap palette ini Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, kalian boleh nonton videoku sebelumnya Karena aku tuh mengekspresikan opini ku apa tentang palette ini Sebenarnya menggunakan palette ini tuh kamu bisa membuat banyak looks gitu loh Jadi pada saat itu aku bikin peach look Nah hari ini aku akan bikin berganti red makeup looks kayak gini Kalau misalnya kalian perasalan, nonton terus aja video ini ya guys Oke guys, jadi pertama-tama aku mau mengambil warna Warna merah, yang aris ini Taruh di seluruh eyelid Di tap-tap-tap gitu dulu Dan nanti kita akan blend gitu Gampang banget nih blendnya Masih aneh banget sih sekarang Tapi it's kinda cute Banyalah aku mau pakai brush yang dari palette-nya ini Which is very-very good untuk on the go gitu Kalau kamu build up warnanya Oke, next color Jadi kita tuh sekarang mau achieve burgundy looks Ini kata Tasya, dia punya tips untuk palette ini Dan aku akan mencobanya sekarang Jadi pertama-tama kamu mau pakai warna merah itu yang namanya Ars Kemudian selanjutnya kamu mau pakai warna Tati Jadi ini tuh kalau dicampur gitu bakal menjadi burgundy gitu Yang Tati Aku pakai tangan dulu Nah aku akan taruh di seluruh kelopak Oh, so cute Dia jadi nge-blendin gitu Jadi kayak agak umum-umuman Ternyata gak sih warna transisinya tuh kayak jadi lebih umum gitu Setelah aku taruh warna Tati Aku akan nge-blend lagi dengan menggunakan brush ini Biar warnanya menyatu gitu Berikutnya aku akan ambil warna Butterfly Untuk ditaruh di outer corner Biar ada dimensi gitu kan Butterfly Ditaruh di under eye Kita blend semuanya Supaya gak ada harsh edges gitu Blend semuanya Gue ngerasa ini bagus banget Tapi masih aneh Karena gue belum ada eyeliner dan eyelashes Jadi nanti kita akan lihat hasil akhirnya Aku akan tambahin shade Molar Di inner corner itu Supaya dia menjadi lebih highlighted gitu Nah, akhirnya udah selesai Jadi matanya langsung beda banget kan Karena ada lebih ada ilusinya Hai guys Jadi ini adalah finishing look-nya What do you think? Ini tuh lebih ke nuansa merah dan ungu digabung jadi bergendi gitu loh Jadi aku suka banget look ini Dan cocok banget sama bajuku Nah, setelah selesai Ini jadi gak begitu aneh Karena udah dipakai eyeliner dan eyelashes Jadi dia very very suitable for going out Kalau kamu berani Ini sebenernya agak bold gitu sih warnanya Tapi gak terlalu bagaimana sih sebenernya Daripada coklat terus kan bosen ya kan Sekali-kali pake yang kayak gini That's it guys Terima kasih buat semua yang udah nonton video aku Kalau misalnya kalian suka video ini Jangan lupa di like And subscribe to my channel Dan jangan lupa komen di bawah Video apa yang harus aku buat selanjutnya And I will see you in my next video Bye-bye Sampai jumpa